Intro Pasangan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta yang sempat putus beberapa waktu lalu ternyata sudah balikan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta bahkan secara mengejutkan sudah memamerkan sesi pemotretan pre-wedding mereka Mereka tampaknya sudah bersiap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius Diketahui dari Instagram Atalan Naufal terlihat foto pre-wedding Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Natasha Wilona tampak cantik nan anggun mengenakan pakaian adat minam berwarna coklat emas Sementara Ferel Bramasta begitu gagah berpose memegangi tangan sang kekasih Mereka pun terlihat begitu serasi dalam balutan pakaian tradisional tersebut Calon pengantin at Natasha Wilona dan at Ferel Bramasta garis bawah real cocok banget ya guys Mereka yang pre-wed kenapa kita yang baper ya Ada yang tau gak di foto ini mereka pake baju adat mana hayo Tulis Atalan Naufal pada Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 Dikutip dari akun Instagram at Atalan Nah selangkah lagi menuju hari bahagian at Natasha garis bawah Wilona Dan at Ferel Bramasta garis bawah real melakukan foto pre-wedding guys Dan gak main-main kali ini mereka foto pake gaun pengantin loh Gimana fans 2 gemuli Ikutan bahagia dan baper gasi liat mereka berdua Lanjutnya Dikutip dari kanal Youtube Atalan Naufal Ferel Bramasta sempat mengungkap bakal segera menikahi aktris seksi tersebut Meski begitu Ferel Bramasta mengaku belum menentukan tanggal pasti Kapan dirinya akan meminang Natasha Wilona Karena dia kan banyak job yang udah schedule abis lebaran Mungkin pas ulang tahun Natasha mungkin Oktober Tutup Ferel Bramasta Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Ferel Bramasta ingat momen ini bersama mantan pacar Natasha Wilona Gue konyol banget Hubungan asmara artis sinetron Natasha Wilona dan Ferel Bramasta memang kini telah usai Meski sudah putus Hubungan keduanya masih kerap menjadi perhatian publik Bahkan keduanya sempat digosipkan akan segera menikah di luar negeri Beberapa waktu lalu Ferel menceritakan kenangannya dengan mantan pacar kepada Boy William Dalam video yang diunggah kanal youtube Boy William itu Ferel mengaku geli dengan gaya pacarannya dulu Gue gelisih Kenapa gue konyol banget Kata Ferel Bramasta Ia pun menceritakan momen romantis Ia pun menceritakan momen romantis saat ia menembak Natasha Wilona yang kini justru membuatnya jijik Jadi pulang syuting nih Kita kan punya base camp Terus pas kelar syuting gue ajak Wilona kesana Balkon cerita Ferel Dan disana tuh gue udah siapin kayak taburan kelopak mawar gitu Pertama ada gambar kita berdua Terus ada look this way Terus dia jalan Imbuhnya Ferel Bramasta menyiapkan sederet kejutan agar Natasha Wilona senang Disana ada notes Terakhir ada kayak box yang dia buka ada tulisannya kata-kata romantis Dan terakhir bilang Go outside the balcony Tambahnya Terakhir pas di balkon gue nembak dia Ia dia bilang iya Lanjut Ferel Bramasta Meski sempat mengaku caranya itu begitu romantis Namun Ferel Bramasta kini justru merasa geli saat mengingat tingkah lakunya di masa itu Namun dalam konten yang diunggah Boy William tersebut membuat Natasha Wilona kesal Pasalnya sang mantan pacar mengungkap kenangan masa lalu mereka untuk dijadikan konten Natasha Wilona pun segera mengomeli Ferel Bramasta dalam vlognya Melalui video call Natasha Wilona pun memarahi sang mantan dan Boy William Aku ngelihat konten kamu sama Boy Kamu ya bener-bener ya Sempat-sempatnya konten sama Boy William terus ngomonginnya aku Itu Boy William juga enggak kapok-kapok Dia sering banget masukin nama aku di perkontenan dia Itu anak untung baik Protes Willow Mendengar omelan Natasha Wilona Ferel Bramasta pun mencoba mengalihkan pembicaraan Emang, kita harus balas dendam ke dia Karena nama aku juga sering dipakai di konten dia Ujar Ferel Bramasta Jujur aku tuh ngeliat karena di tag fans Imbuh Natasha Wilona Dia bilang bakalan di blur Gitu-gitu Enggak tahunya enggak di blur Gitu-gitu Enggak tahunya enggak di blur Yaudah Pungkas Ferel Bramasta Tapi yang aku tau ya Boy aku lihat dong previewnya Dia kasih lihat previewnya Terus aku bilang di sensor Pasti dia sensor kok Pasti kamu enggak gitu kan Nah